Beliau ini ingin menyenangkan suaminya, supaya waktu siaran itu, kayaknya suaminya itu berbagi dengan kita-kita. Nah, ini karena kita juga akan membahas tentang suami nih. Tapi pagi hari ini temanya tentang suamiku lebih sayang sama anak. Anakku, Masya Allah. Kalau Teteh April, apa Ustadz Solmet lebih sayang? Kalau Ustadz Solmet tuh kayak lagu. Apa itu? 1, 2, 3, sayang semuanya. Jadi sayang semua, sayang istri, sayang anak. Gak ada perbedaan emang pasti? Gak ada. Kalau setiap hari lagi pergi keluar, telepon aku ya telepon anak-anak juga. Jadi setiap hari emang kita komunikasi kayak gitu. Iya, kan sebenarnya juga bisa basa-basi ya. Gak enak udah nelfon anak masalah ibunya. Kasian juga ya istrinya. Tapi sebenarnya gimana sih? Kita tuh sebagai seorang bapak harus diakui bahwa ternyata ada sedikit yang berkurang rasa kepada istri. Pada saat kita udah punya anak. Kalau saya, apakah itu normal atau gimana? Ya, tentu sayang kepada istri, beda cita rasanya sayang kepada anak. Betul sekali. Gak mungkin lah ada perbandingan antara sayang istri dengan sayang anak. Itu pilihan yang tidak bisa kita pilih. Sayangnya kepada anak beda. Sayangnya kepada istri juga beda. Andai saja dia sebuah gelas, tidak mungkin sama gelasnya. Sayangnya kepada anak gelasnya beda, sayangnya kepada istri juga beda. Ada sayang kepada istri proporsinya seperti ini, sayang kepada anak proporsinya seperti ini. Semua pasti disayang. Cuma yang perlu kalau judul tadi ini berangkat dari sakwasangka. Masa sih suami lebih sayang kepada anaknya daripada istrinya? Karena memang sebenarnya setelah kita punya anak, rasa cinta kita itu sayang kita sudah berbagi. Terbagi. Tapi dari segi materi, pastilah tetap ada alokasi sayang anak, sayang istri. Tapi memang sayang itu susah dikuantitaskan. Karena itu kualitas ya? Ya, susah diukur. Tapi dia adalah kualitas. Nah, itulah pentingnya kita membedakan apa itu cinta, apa itu sayang. Makanya dalam membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim. Yang jadi masalah, apakah cinta yang membuat orang jadi sayang, atau sayang dulu yang membuat kita jadi cinta. Sampai detik ini belum ada riset soal itu. Belum ada yang melakukan penelitian. Apakah sayang dulu baru timbul cinta, atau cinta dulu baru timbul sayang? Yang bisa kita tahu dampak dari cinta. Cinta melahirkan pengorbanan. Cinta melahirkan kasih sayang. Dengan cintanya muncul kasih sayangnya. Cinta juga melahirkan kekuatan. Orang kalau cinta itu kan, dia bisa tempuh jalan kaki, atau naik mobil sendiri. Itu muncul kekuatannya. Cinta melahirkan pengorbanan. Dia bisa beli sesuatu untuk orang yang dicintai. Gunung pun kan kudaki, laut ku seberangi. Masjid kau lewat. Pas gerimis, nenduh. Cinta. Kalau Teteh, pernah nggak ngerasa, ngerasa gitu, terbersih lah. Kayaknya memang Abi lebih perhatian sama anak-anaknya, atau gimana? Oh gitu, oh tidak. Selalu cinta dan sayang sama Abi. Ini kita pura-puranya Ustadz Salvat nggak nonton gitu. Jadi gimana ya kalau dibilang, karena Ustadz juga anak satu-satunya kan, jadi butuh banyak perhatian gitu dari istrinya. Jadi itu aja kelebihannya kan, dia butuh perhatian dari aku, dia sayang sama anaknya. Jadi kita saling memberikan kasih sayang gitu dah. Iya, dia memang istri ideal banget, dia. Nggak ada yang bulan Mei, bulan Juni nggak ada ya? Oh nggak ada. Nggak ada, bulan yang April doang. Tapi available, tiap bulan available, tenang. Iya, iya, iya. Kalau perhatian apat cinta itu kan memang nggak bisa ada kuantitas tadi Ustadz bilang, kualitasnya. Tapi memang itu bisa dirasakan. Kadang-kadang ada seorang istri yang merasa memang suaminya menjadi, kalau apa-apa anaknya diturutin. Kalau apa-apa anaknya diturutin. Sehingga kadang-kadang nggak dengerin apa maunya istri terhadap si anak ini gitu. Jadi kayaknya itu lebih apa ya, lebih dominan untuk menurutin apa yang maunya anak. Itu pembagian tugas dalam mendidih anak. Betul. Pembagian tugas dalam mendidih anak. Polanya mesti memang ada distribusi kekuasaan. Distribusi pembagian tugas. Kalau misalnya boleh seperti boleh, seperti ini boleh juga tidak. Berkaitan dengan sekolah, itu kasih deh kewajiban bapaknya yang ngurusin. Ya, anak mau masuk apa, universitasnya apa, jurusannya apa. Bapaknya yang berdiskusi dengan anaknya. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, nah itu tugas ibunya. Misalnya kalau anaknya sholat, apa semua ngaji, itu ibunya. Harus ada pembagian tugas. Betul. Jangan semua ibu. Akhirnya ibu yang masa, ibu yang ngecuci, ibu yang didi anak, ibu yang ngantar anak. Akhirnya anak ini lambat laun terbentuk jiwanya lebih dekat kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Terima kasih. Terima kasih.